Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua jumpa lagi dengan saya masih bersama Erdoa Channel di video kali ini saya mau bahas tentang bagaimana cara melepas keyboard laptop Toshiba seri C840 untuk melepas keyboard laptop seri ini agak sedikit berbeda dengan seri lainnya jadi untuk melepas keyboardnya disini kita membutuhkan alat seperti ini atau sejenisnya ya yang penting ujungnya pipih dan tidak tajam ya oke untuk melepas kita tinggal mencongkel bagian sini bagian depannya bagian bawah beda lagi dengan seri-seri lain kadang ada yang di atas disini kalau seri ini kita lakukan pencongkelan di bagian bawah karena pengunci ada disini kita tetapkan saja seperti ini biar penguncinya bergeser sekarang sudah lepas karena ini mau dilakukan penggantian otomatis harus dilepas oke dan ini penguncinya ada disini 1 2 3 4 5 6 kita harus tekan bagian sini agar penguncinya lepas oke dan dimana sebelumnya sudah saya lakukan pengecekan untuk laptop ini dan ternyata kita keyboardnya banyak yang set oke dan ini masih keyboard originalnya masih bawaannya oke jadi untuk melakukan penggantian keyboard seri ini cukup mudah ya oke jadi tinggal kita mencongkel bagian ini keyboard pun bisa kita lepas oke dan selanjutnya saya akan lakukan penggantian keyboard untuk seri ini nantikan terus video lanjutannya untuk proses pelepasan keyboardnya saya cukupkan sekian mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua jangan lupa subscribe like dan kalau ada pertanyaan silahkan beri komentar sampai jumpa di video saya berikutnya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh